Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Disini saya punya requestan dari akun Google Rizky Rul Soleh Bang, gue udah subscribe nih, makasih banyak untuk supportnya Buat konten dong cara style spray gun pemula supaya chat keluar halus tidak klujeruk Nah kebetulan saya ada waktu disini untuk membalas requestannya Oke disini saya punya 2 spray gun ya Yang satu Legato 0.8 dan yang satunya lagi kesukaan saya H921 nogglenya 1.0 Oke disini jangan dulu salah paham ya teman-teman Karena disini saya menjelaskan tentang setelan angin Ataupun cara-caranya itu versi doying pine saya sendiri Dan bukan berarti cocok untuk teman-teman gitu Disini hanya ngasih tolak ukur atau perbandingan Ini gue pakai segini gitu Oke teman-teman disini saya akan menjelaskan secara detail dan nyata Saya menggunakan kompresor dari Conti Pro Satu HP Nah di kompresor ini tidak ada banyak modifikasi Untuk keluar angin tetap standar ya Lepas Nah tambahannya saya menggunakan regulator air Atau filter air Ini dia Untuk angin Pool aja Kita aturnya di spray gun Disini saya punya 2 spray gun Untuk tolak ukur teman-teman bisa membandingkannya Ketika menggunakan nozzle 0,8 Saya contohkan dari Legato Dan 1.0 dari Aurita Nah kebetulan gue pakainya yang ini Dan saya akan bahas yang ini Disini saya menggunakan Air filter Dari merek Legato Nah untuk regulator tekanan anginnya Disini saya menggunakan Bawaan dari Aurita K30 ya Maksud saya K350 Cukup enak Biarpun sederhana Nah ini posisinya seperti ini teman-teman Ini spray gun Regulator Tekanan angin Sama filter di bawah ya teman-teman Namun disini sebelum teman-teman ngatur angin Alangkah lebih baiknya cek dulu Karena ketika sambungan ini kita satukan Itu ada aja yang bocor ya Nah untuk mencegah bocor dari sambungan ini Saya sering sekali menggunakan plastik ya Menggunakan solatik Lebih baik Namun pakai plastik ini juga Lumayan akurat teman-teman Nah kita cek dulu teman-teman Nah ini masih ada ya teman-teman Ada suara angin keluar Kita perbaiki lagi Oke setelah saya edit Dan ternyata gak ada angin keluar Ini udah maksimal banget Nah step pertama Jangan fokus dulu ke regulator Kita fokus dulu ke spray gun Disini ada 3 tombol ya teman-teman Ini plat dot Dan ini tebal cet Disini ada Angin Setelan angin Nah untuk setelan angin ini kita pullkan ya Pull Biar kita atur di regulator ini Nah untuk Plat dan juga tebal cet Kita putarkan aja Mentok ya teman-teman Untuk sementara Mentok dulu Oke Mentok-mentok Ini kita keluarkan pull Untuk setelan angin Baru kita edit di Regulator Step kedua Di nozzle 1.0 ini Saya sering sekali menggunakan Angin di 27 Teman-teman Untuk pengecatan Nah untuk neck clear Saya menggunakan di 28 Dan cara atur anginnya Kita bisa Lihat Kita taikan Nah ini udah cukup Di bawah 40 Di 27 PSI ya Oke cukup Kita lock Kunci Step ketiga Kita lanjut Mengatur Plat atau dot Dan tebal Cet keluar ya Kita mulai dari tebal cet keluar Disini saya Seseringnya Menggunakan tebal cet itu Standar ya teman-teman Di pertengahan aja Jadi jangan terlalu pull Jangan terlalu juga Mentok gitu Jadi pertengahan aja lah Oke Empat Empat kali putar Udah cukup lah Nah Disini Untuk plat atau dot Tentunya sesuai Fungsinya teman-teman Ketika teman-teman Mengecat di area-area rangka Kita bisa menggunakan dot Tapi jangan terlalu dot juga Teman-teman Karena bahaya sekali Cet itu akan Tebal sekali Nah Ketika saya menggunakan Di area-area Plat Yang lebar Saya akan Mengunci di Mentok Oke Dimentok Tapi saya kurangi lagi sedikit Oke Intinya sih Sesuai Fungsi Teman-teman Akan Ngecat apa gitu Disini Ini bisa diatur Sedemikian rupa Ada tambahan lagi Khususnya Buat yang request Om Rizky Jadi ketika Kulit jeruk Kendalanya bukan hanya Di setelan angin saja Namun di takaran cek juga Harus Pas gitu Sangat berpengaruh sekali Usahakan Pakai takaran Satu banding satu saja Bahkan lebih Kita tahu Di warna sirper Itu harus lebih thinner Karena partikelnya itu Sangat Besar Jadi Untuk hasil yang Gloss Dan tidak kulit jeruk Itu kita harus Minimalnya Satu banding satu Untuk thinner Dan cat Nah Ini selera saya Ini Kita anggap saja Punya projekan Mobil Plat Jadi kita putar ke belakang Untuk hasil lebih plat Atau lebar Nah ketika kita punya Projekan rangka Kita Putar Ke dalam ya Namun Jangan terlalu Dot ya Itu Tidak bagus sekali Jadi secukupnya Jarak tembak Spray gun Nah disini Sebenarnya Itu tidak ada Yang khusus Untuk jarak Namun minimalnya Kita menggunakan Lima jari Dari spray gun Ke Projek Oke Lima jari Nah Segini nih Teman-teman Oke untuk teman-teman Yang mau aman Setelah lima jari Kita Tarik sedikit Oke Nah Ini posisi Udah paling aman Dan tips terakhir juga Disini Menurut saya Yang paling penting Itu adalah rasa Ya teman-teman Ketika teman-teman Nge-blayer Atau menyemprot Itu kalau hanya Sekedar menyemprot Tidak akan maksimal Jadi pakai rasa Perkiraan Dan feeling Jadi kita bisa tahu Area-area Yang kita Sepert itu Udah Nutup Atau enggaknya Itu adanya dirasa Jika teman-teman Banyak kejadian Bleber itu Enggah harus Nyalahin Dalam arti Takaran saja Tapi di proses Penyemprotan Teman-teman Sendiri itu Bagaimana Gitu Itu sih Poin pentingnya Dari gua Oke kita Beralih ke Nozzle 0,8 Disini Overall Untuk Tekanan angin Dot Ataupun juga Tebal cet Itu sama ya Dengan praktek Di 1.0 Yang tadi Saya udah review Nah Perbedaannya Disini Di 0,8 Ini Kita turunkan Untuk Tekanan angin Tekanan angin Di regulator Oke teman-teman Semoga Bermanfaat Saya butuh Komentar Di bawah ini Naik 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 Ke pucat Gunung Jid Closing Jid Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh